Terima kasih 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 Atasan yang ada di hotel Yang dia bekerja Saudara-saudara Apa yang dia lakukan Dia keluar Dari pekerjaan Sebagai potter di hotel Memperdalam kungfunya Dan mencoba peruntungan Di dunia film Ternyata karirnya Menjelit Dengan pesat Saudara-saudara Ia menjadi aktor Legendaris Aktor terkenal Di Asia Siapakah dia? Mari kita lihat Dia adalah Choyun Fat Seorang bintang film Hong Kong Yang terkenal Di dunia Ketika ditanya Apa yang menjadi Rahasia kebuah hasilan Kepada Choyun Fat Ia menjawab Kita harus tekun Saudara-saudara Ketekunan memang Menjadi salah satu syarat Untuk menjadi Seseorang sukses Keketekunan mengundang Arti Rajin Kulat Pantang menyerah Itu arti Daripada ketekunan Orang-orang yang tekun Biasanya Tahan banting Tahan uji Apapun masalah yang dihadapi Dia tetap Keku Semangat Dalam masalah Apapun Dalam hidup Sudara-sudara yang dikasih Tuhan Demikian juga Ketekunan yang Ada dalam firman Tuhan Ketekunan dalam firman Tuhan Tidak akan Tidak akan sia-sia Ketekunan itu menghasilkan Karah tertahan uji Dan pada akhirnya Membuahkan pengharapan Saudara-sudara Jika Jika saat ini Kita sedang Kita sedang Dalam masalah Dirundung masalah Banyak sekali Prabu Mari Sudara-sudara Tepun Bertahan Minta Minta kepada Tuhan Maka Sudara-sudara Kita akan Pasti sukses Dalam Segala Permasalahan Sudara-sudara Ini kasih Tuhan Mari kita Sekolah Kehidupan Dengan Ketekunan Kita belajar Agar bisa Berbuat Bagi Tuhan Yang harum Dan untuk Kemuliaan Nama Tuhan Amin Mari Kita Berdoa Bapak Di dalam Kerajaan Surga Bapak Yang kami semua Di dalam Tuhan Yesus Kristus Pagi hari ini Kami telah membaca Dan meremungan Kebenaran Firman Tuhan Kiranya Apa yang kami Baca Dan kami Remungkan Ini Menjadi Karakter Yang baik Di dalam Kehidupan Kami Ya Tuhan Yesus Allah yang Matus Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami mau Berdoa Untuk Aktivitas Kami Sepanjang Hari ini Kiranya Tuhan Memberkati Kami Keluar Bila Kami Pekerjaan Kami Studi Kami Usaha Kami Kami Ya Tuhan Berkatilah Kami Datang Kepadamu Kami Mau Mencari Tuhan Untuk Kebutuhan Hidup kami Ya Bapak Dalam Sorga Terima kasih Kami Mau berdoa Buat tim multimedia Yang telah Menyediakan Fasilitas Kami Sangat Bersyukur Mereka Bisa Menjadi Pekerja Tuhan Terima Kasih Bapak Dalam Sorga Ini Doa Kami Ini Syukur Kami Pada Pahal Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Mencap Syukur Amin Saudara Saudara Itulah Renungan singkat Yang kami Berikan Kiranya Tuhan Memberkati kita Dalam aktivitas kita Jangan lupa Memakai Masker Dan selalu Menjaga Jarak Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Salam Daman Jangan lupa Satu hal yang ku rindu Berdiam di dalam rumahmu Satu hal yang ku pinta Menikmati baikmu Tuhan Lebih baik satu hari Di pelataranmu Daripada seribu hari Di tempat lain Mengujimu Menyambamu Kau Allah yang hidup Dan menikmati Semua kemurahanmu Terima kasih Terima kasih Terima kasih